Intro Saudara Sensus Penduduk 2020 atau SP2020 merupakan Sensus Penduduk ketujuh di Indonesia Pasca Kemerdekaan tahun 1945 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Nah kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data dasar pendudukan yang strategis dan terkini serta untuk mengujudkan satu data kependudukan Indonesia Lantas data apa saja yang telah dihasilkan pada Sensus Penduduk 2020 ini dan bagaimana dengan Sensus Penduduk 2020 lanjutannya kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Hatch di Zona Inspirasi Dan untuk membahasnya saat ini di studio kita sudah kedatangan Deputi Bidang Statistik Sosial dari Badan Pusat Statistik Bapak Ateng Hartono Halo selamat siang Pak Ateng Halo selamat siang Mbak Amananda dan peserta Kompas TV Iya baik Pak Oke silahkan Sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya Amin 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 Pak Ateng hari ini kan kita berbicara mengenai Sensus Penduduk yang bisa dibilang SP 2020 ya sudah dilaksungkan tahun 2020 Nah boleh diceritakan sedikit mengenai Sensus Penduduk yang sudah berlangsung tahun 2020 lalu data apa saja sih sebenarnya yang telah dihasilkan pada Sensus Penduduk tahun 2020 lalu Pak? Oke terima kasih Mbak Amanda Pemirsa Kompas TV memang betul pada tahun 2020 kami sudah melakukan Sensus Penduduk ya Nah dari Sensus Penduduk tersebut pada bulan Januari tahun 2021 kami sudah merilisnya beberapa data indikator Nah minimal ada empat ya data indikator yang penting yang kami rilis bersama dengan Duk Capil Yang pertama kalau kita lihat jumlah penduduk di Indonesia pada kondisi September tahun 2020 mencapai 270 juta Nah dari 270 juta tersebut laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan Oh ya? Dengan sekrasionya 102 Wow Artinya dari 102 penduduk laki-laki terdapat 100 perempuan Oke jadi ada lebih 2 gitu ya laki-laki ya Lebih 2 itu rasionya Oke lebih banyak Nah kemudian juga yang kedua kalau misalnya jumlah penduduk ini kita kelompokkan berdasarkan kelompok umurnya Itu generasi Z, Gen Z dan generasi milenial ini yang mendominasi Nah kalau Gen Z itu dia umurnya atau lahirnya tahun 1997 sampai dengan 2012 atau umurnya sekitar 10-25 Nah generasi milenial itu dia lahirnya sekitar 81 sampai 96 atau umurnya yaitu sekitar 26 sampai 41 ini kontribusinya besar sekali yaitu 53,8 persen 53,8 persen? Terhadap total penduduk Indonesia yang tadi 270 juta Oke itu setengahnya lebih gitu ya usia-usia produktif gitu untuk orang Indonesia Nah karena usia produktif ini ini makanya berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ketika ini bisa untuk dioptimalkan Kemudian yang ketiga nah kalau kita lihat berdasarkan domisilinya itu sebanyak 151,59 juta atau sekitar 56,10 persen domisilinya di Pulau Jawa Kemudian yang kedua juga di Sumatera 21,68 persen Nah selain domisili juga pada tahun 2020 yang lalu kami mencatat penduduk berdasarkan kartu keluarga dan dia domisilinya Jadi ada sekitar 23,47 juta penduduk yang antara domisili dengan kartu keluarga tidak sama Oke jadi lumayan banyak sebenarnya ya Pak? Lumayan banyak, mungkin Mbak Amanah juga bisa jadi kartu keluarganya tercatat di luar Jakarta, domisilinya sekarang di Jakarta Untung saya yang enggak ya Pak Ateng Oke itu tadi domisili yang berbeda dengan kakak, persentasinya juga cukup tinggi Ada lagi Pak data yang dihasilkan dari survei atau sensus penduduk di tahun 2020 itu? Itu yang dominannya ya, nah nanti data-data yang lebih kompleknya akan kita lakukan pendataan secara lengkapnya pada tahun 2022 ini Nah itu dia yang ingin saya tanyakan, jadi kan memang rencananya sendiri akan berlangsung sensus lanjutan ya SP 2020 lanjutan yang akan berlangsung tahun ini ya Pak Ateng Apa sih sebenarnya yang membedakan sensus penduduk di tahun 2022 ini dengan sensus penduduk yang sudah berlangsung tahun 2020? Oke, yang pertama Mbak Amanda, di tahun 2020 kan kemarin kan pas kondisi pandemi COVID Maret itu kan pertama kali kondisi pandemi ditemukan ya di Indonesia, di dunia kan Februarinya Nah karena kondisi pandemi ini maka pertanyaannya sedikit Yang tadi yang saya sebutkan hasilnya itu minimal 4 besar tadi Nah di tahun 2022 ini, ini kami menanyakannya lebih banyak lagi Ada 83 pertanyaan yang akan ditanyakan Tetapi kalau tadi yang tahun 2020 itu seluruh penduduk ini di data, di sensus Kalau yang tahun 2022 ini kami mengambil sampel Sampelnya itu tergolong paling besar di antara sampel-sampel yang pernah kami lakukan Yaitu sekitar 4,3 juta rumah tangga 4,3 juta rumah tangga, besar sekali kan Besar sekali, itu sampelnya aja padahal Itu sampelnya aja Oke oke, nah kalau untuk metodenya sendiri ada perbedaan gak sih Pak Ateng? Karena kita tahu bahwa 2020 kan lagi pandemi 2022 bisa dikatakan pandemi sudah mulai melandai gitu kan Apakah nantinya di sensus penduduk 2022 ini akan face to face Atau mungkin seperti di tahun 2020 Pak? Oke terima kasih Di tahun 2022 ini juga kita face to face Cuma perbedaannya di tahun 2022 dilaksanakan secara dua tahap Yang pertama kami melakukan updating atau listing lah Di rumah tangga-rumah tangga yang diambil sampelnya Kami listingnya itu di dalam satuan kita melakukan penelitian di dalam sensus itu namanya blok sensus Nah setelah kami listing kemudian diambil sampelnya Satu blok sensus ya wilayah pencacahan petugas kami kan namanya blok sensus ya Kami ambil 16 rumah tangga Dan 16 rumah tangga inilah kami akan melakukan pencacahan secara door to door Dan menanyakan 83 pertanyaan tadi ke rumah tangga-rumah tangga itu Oke 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 menarik ya Pak Ateng ya Nah mungkin Pak Ateng bisa menceritakan sedikit mengenai informasi apa saja yang dikumpulkan oleh BPS ya Dalam sensus penduduk tahun 2020 lanjutan ini Dan sebenarnya apa tujuan dari diadakannya sensus penduduk 2020 lanjutan ini Pak Ateng Oke Terima kasih ya tujuannya kita untuk menghimpun ya Data komponen demografi yang pertama ya Dan ini sangat bermanfaat sekali dalam rangka penyusunan proyeksi penduduk Komponen demografi atau variable demografi itu diantaranya kelahiran, kematian, dan migrasi Kemudian yang kedua juga tujuan besar juga kami menghimpun data-data tentang kondisi sosial rumah tangga Baik dari aspek pendidikannya kemudian aspek kondisi rumahnya Jenis dindingnya, jenis atapnya Dan juga kami menanyakan ada tidak di dalam rumah tangga itu ada yang mohon maaf ya Saudara kita yang disable itu Defable ya Defable itu ya kami menanyakan itu Nah kami juga menanyakan migrasi juga Ada tidak di dalam rumah tangga itu yang saat ini tempat tinggalnya tadi berbeda pada waktu dia lahir Itu migrasi semur hidup Ada tidak yang di rumah tangga ini dia itu bekerjanya secara komuter atau olang alik di situ Misalnya yang bekerja di Jakarta dia itu tinggalnya di Jabotabek Dan itu salah satu yang kami data juga Agar kita bisa untuk memberikan masukan kepada kementerian lembaga yang lain Dalam merencanakan pembangunannya Oke, nah kalau misalnya sudah dapat informasinya ya kan Mengenai penduduk tersebut dalam sesus penduduk lanjutan ini Manfaat yang akan dirasakan mungkin atau yang akan kita dapatkan dari informasi yang dikumpulkan tersebut apa sih Pak Teng? Oke ya Iya makasih Pak Ananda ya Manfaat yang pertama ketika nanti kami menghimpun data-data tadi kelahiran, kematian, dan migrasi Kami akan menyusun namanya proyeksi penduduk Nah proyeksi penduduk itu kami akan susun dari mulai tahun 2020 atau 2022 sampai dengan 2050 Nah ini manfaatnya kepada teman-teman kementerian lembaga Atau dinas intansi dia akan ketika merencanakan pembangunan Merencanakan pembangunan kebutuhan-kebutuhan apa saja ketika terjadi peningkatan penduduk misalnya pada tahun 2020 sekian, 2040 sekian, itu sangat bermanfaat sekali Oke jadi ini ada proyeksi yang lebih jelas yang harus dilakukan Bukan mungkin ya oleh pemerintah dalam pembangunan Nah ini yang menarik lagi adalah kira-kira siapa sih yang akan didata ya dalam sensus penduduk lanjutan 2022 ini Pak Teng? Tapi jangan dijawab dulu ya kita juda dulu sejenak saudara Jadi tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi Terima kasih Anda masih menyaksikan Zona Inspirasi Dan kita masih membahas mengenai sensus penduduk 2020 lanjutan ya Dan tadi sempat terputus nih oleh Pak Teng Pak Teng ini saya masih ingin tahu sebenarnya ya pertanyaannya siapa responden sensus penduduk 2020 lanjutan ini Nah ini pasti masyarakat banyak yang bertanya-tanya nih Pak Terima kasih Bapak Amanda respondennya ya tentunya penduduk di Indonesia yang terpilih sampelnya tadi sebanyak 4,3 juta Tersebar di seluruh kabupaten kota di Indonesia Nah nanti Bapak Ibu yang terkena sampel saya berharap tolong jawablah dengan jujur Oke Itu yang respondennya Jadi dari 4,3 juta itu diharapkan berpartisipasi aktif begitu ya Pak ya Dan jujur gitu ya welcome dengan petugas yang nanti akan mensensus dan memberikan pertanyaan-pertanyaan Nah kriterianya ada nggak sih Pak untuk menentukan sampel oh ya ini akan menjadi sampel dan bagian dari 4,3 juta responden gitu atau gimana? Ya jadi Bapak Amanda yang pertama pada tanggal 15 Mei sampai dengan 31 Mei itu teman-teman kan mendatangi door to door dulu Menanyakan tentang apa jenis kelaminnya yang berada di situ Nah kemudian dari situ kita ambil sampelnya berdasarkan karakteristiknya dan masing-masing tadi blok sensus ditarik sampel sebanyak 16 rumah tangga yang nanti itu akan kita tanyakan lebih kompleks lagi pertanyaannya Jadi ini sudah mengacu pada keterwakilan ya kelompok masyarakat yang akan kami datangi baik di desa maupun di kota Oke Nanti masing-masing ada tantangannya di desa apa dan di kota apa yang teman-teman itu sudah melakukan Nanti akan saya tanya nih ya tantangannya pasti ya Tapi selain masyarakat yang akan didata ada lagi nggak sih Pak kelompok masyarakat atau siapa saja yang terlibat dalam sensus penduduk 2020 lanjutan ini? Oke kami jadi petugas lapangan atau PPL petugas sensus itu dia yang nanti akan mendatangi Petugas itu sudah kami latih terlebih dahulu agar dia itu ketika menanyakannya ke keluarga ke rumah tangganya itu konsepnya itu sudah terstandarkan Jadi kami petugasnya itu sudah benar-benar kita dilatih Nah Bapak Ibu juga nanti ketika menerima petugas sensus itu ada ciri-cirinya Yang pertama dia menggunakan rompi-nya rompi yang bertuliskan sensus penduduk warnanya itu biru Kemudian juga dia membawa surat tugas ya surat tugasnya itu dari kepala BPS kabupaten kota ya surat tugasnya Dan yang ketiga dalam mendatanya itu ada dua wilayah yang silnyanya bagus sinyalnya ya Dia akan mendata melalui HP-nya dia nanti akan terkoneksi di server kami Yang kedua di wilayah-wilayah yang silnyanya kurang dia itu mempergunakan paperless sama questionnaire ya Dan di dalam questionnairenya itu tercantum ini rahasia karena itu data dari Bapak Ibu semuanya dilindungi oleh undang-undang Kerasian datanya itu kita jaga semuanya Oke oke jadi ini dia menurut apa mungkin yang masyarakat agak khawatir adalah kan kalau namanya sensus penduduk ini adalah data Kita memberikan data atau informasi gitu ya nah ini sudah terjamin aman ya Pak ya Yang pertama kami punya undang-undang statistik undang-undang 16 tahun 97 Kita dilindungi kerasian datanya yang kedua juga kami tadi sudah melatih petugasnya itu Agar datanya itu tidak boleh ke siapapun juga data hanya untuk yang keperluan di BPS Karena kami lembaga nasional ya yang bertugas untuk melakukan pendataan di sini Oke jadi masyarakat di sini gak perlu khawatir lagi kalau misalnya didatangi oleh petugas untuk melakukan sensus penduduk gak perlu khawatir untuk memberikan informasi Tapi ya itu tadi ya Pak Ateng kita harus memperhatikan ciri-ciri petugas yang memang secara resmi berasal dari BPS ya Tadi ya ada pakai rompi lalu ada surat tugasnya gitu semuanya harus jelas jadi kita bisa terhindar dari scamming begitu ya atau penipuan Dengan tas juga ya dia gunakan tas ransel itu tas ransel yang nanti ada logonya BPS Oke 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 nah kalau dari masyarakatnya sendiri gimana nih Pak Kalau tadi kan BPS sendiri sudah menjamin datanya ini sudah pasti aman gitu ya Tidak akan disebarluaskan dan kalau ada oknum sendiri akan mendapatkan hukuman yang setimpal begitu Tapi kalau dari masyarakatnya nih dia sudah terpilih menjadi salah satu sampel istilahnya untuk di sensus penduduk untuk apa terlibat dalam sensus penduduk Tapi tidak mau ada gak sih hukumannya? Kami ya Amanda melakukan beberapa langkah ya langkah atau inovasi-inovasi bagaimana sih agar masyarakat itu bisa untuk memberikan datanya Nah yang pertama tadi langkah pertama kami mempergunakan namanya moda itu ya cara pencacahannya Tadi dengan mempergunakan KP-KP itu menggunakan yang HP petugasnya dan menggunakan tadi yang questionnaire kalau yang dari kulat Nah ketika nanti ada masyarakat ini yang dia kesibukannya relatif sangat ini sekali kami ada nantikan pada saat pertama kami datangi kan dia diminta nomor teleponnya Kami akan melakukan di telepon dia akan menanyakan telepon nah ketika juga itu nama metode yang kami namakan metode KETI Jadi wawancara menggunakan yang telepon tadi nah ketika nanti juga ada juga masyarakat yang super sibuk lagi dia kesibukannya apa Ya bisanya di kantor saja kami mempergunakan yang secara website disitu Jadi ada nanti websitenya BPS kami hubungi dan dia akan mengisi dalam websitenya disitu Jadi berbagai cara kami lakukan agar partisipasi masyarakat terhadap sensus itu bisa terkena semuanya Nah itu dia yang kita harapkan ya masyarakat berpartisipasi aktif pada sensus penduduk 2020 lanjutan ini ya Pak Ateng ya Pak Ateng ini masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan tapi kita kembali harus jeda dulu sejenak ya Dan usai jeda kita akan kembali jadi tetaplah bersama kami di zona inspirasi Kembali lagi di zona inspirasi dan masih ditemani deputi bidang statistik sosial dari Badan Pusat Statistik Bapak Ateng Hartono Pak Ateng tadi kan kita sudah berbicara mengenai apa sensus penduduk 2020 lanjutan yang memang metodenya sendiri adalah door to door gitu face to face Nah tapi kita gak bisa memungkiri juga bahwa saat ini kan bisa masih dikatakan pandemi meskipun sudah landai Nah bagaimana dengan keamanan dari petugasnya yang kebetulan akan datang mensurvey mendata masyarakat aman atau tidak sih Pak? Oke terima kasih Pak Amanda Nah Bapak Ibu petugas kami ketika melakukan pendataan yang pertama itu syarat petugasnya sudah vaksin booster dulu Nah ketika dia itu masih belum vaksin booster dan di wilayah itu memang masih dulu itu belum tersedia Maka dia harus punya surat keterangan dari gugus tugas COVID tersebut Nah kemudian juga yang kedua pada saat begini wawancaranya juga ini teman-teman petugas itu disertai dengan APD Dia bawa hand sanitizer dia pakai Jadi tetap memperhatikan protokol kesehatan begitu ya Tetap memperhatikan Oke nah kalau bicara mengenai kegiatan sensus penduduk ini adalah sebuah kegiatan besar sebenarnya ya Ya kan momentum juga dan pastinya kalau yang namanya sesuatu yang besar kendala yang dihadapi juga gak mudah gitu Pak Nah mungkin Pak Teng disini bisa menceritakan kepada kami kendala terbesar yang apa ya Yang dirasakan dalam pelaksanaan sensus penduduk 2020 lanjutan ini tuh seperti apa sih Pak Dan strategi yang dilakukan oleh BPS dalam menghadapi kendala ini apa? Oke ya memang betul ya Pak Amanda ada beberapa hal yang kami jumpai di lapangan Ya karena sekarang ini kan masih walaupun Alhamdulillah COVID ini kan sudah mulai berlalu ya Tetapi ada beberapa misalnya kelompok masyarakat yang masih khawatir terkait dengan COVID Ya tadi kami menerangkan bahwa petugas itu sudah booster kami menggunakan APD juga Kemudian kita menjaga jarak nah kendala berikutnya ini pada beberapa wilayah masyarakat itu cukup sulit dijumpai Misalnya pada pedesaan dia itu ke ladang atau pada perkotaan dia itu suami istrinya itu bekerja misalnya ya Sampai dengan malam jadi petugas kami otomatis menyesuaikan kondisi-kondisi tersebut di mana masyarakat berada di tempatnya disitu Oke jadi disesuaikan ya Kalau kendara alam kan sudah biasa ya artinya banyak juga dia harus melewati medan yang cukup lumayan Sungai kemudian hujan apa disitu itu yang kami terus lakukan mitigasi-mitigasi Nah kalau informasi jika masyarakat merasa masih belum paham atau masih ingin bertanya Mungkin Pak Ateng bisa menjelaskan alamat atau tujuan masyarakat bisa menghubungi kemana Untuk mengetahui informasi seputar sensus penduduk 2020 lanjutan ini Pak Ya Bapak Amanda Bapak Ibu Pemirsa ketika nanti ada beberapa hal ya yang perlu untuk ditanyakan Silakan bisa menghubungi call center sensus penduduk dengan nomornya nanti dicatat ya 08-001-50-3350 Ini beroperasi jam 7.30 sampai dengan jam 9 malam Satu itu yang kedua bagi Bapak Ibu di Kabupaten Kota silakan bisa mendatangi kantor BPS di Kabupaten Kota Kami punya kantor BPS sampai level Kabupaten Kota Silakan datangi dan tanyakan langsung ke petugas yang ada di kantor BPS Kabupaten Kota dan BPS Provinsi Ataupun pada pusat di sini Dan yang terakhir ini kami menyediakan website sensus penduduk 2020 Dengan alamatnya sensus.bps.co.id Sensus.bps.co.id Itu ya bisa langsung di search saja ya Pak Ateng mungkin satu lagi pertanyaan untuk Pak Ateng gitu ya Kira-kira kita bisa mendapatkan hasil dari sensus penduduk 2020 lanjutan ini kapan? Iya data yang dikumpulkan saat ini nanti akan kami olah dan kami akan rilis pada tanggal 23 Januari tahun depan 2023 Rilis berupa berbentuk berita resmi statistik berupa berbentuk bukletnya Dan juga bisa dilihat di website yang BPS kami BPS ya Itu kami rilisnya sebenarnya nanti juga itu rilis pendahuluan Kami juga nanti akan merilis data mikronya itu pada tanggal 30 Mei Kemudian kami juga merancang publikasi tematik Publikasi khusus yang harapannya ini akan bisa digunakan untuk prinsip pembangunan Yang tanya fertilitas, mortalitas, migrasi dan ini dijadwalkan akan dirilis pada tanggal 30 Juli tahun 2023 Jadi bertahap ya Bertahap dan yang pasti di tahun depan ya Oke kalau gitu terima kasih sekali lagi Pak Ateng Hartone atas informasi dan obrolannya luar biasa Ini menarik sekali Tapi waktu kita sudah habis Pak Tetap sehat selalu Terima kasih sudah hadir di Kompas TV Pak Dan saudara tidak terasa perbincangan ini sudah berakhir Semoga dialog kita atau obrolan kita bisa berguna dan bermanfaat untuk Anda Saya Amanda Hach pamit untuk diri Terima kasih dan salam sehat Salam sehat Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton